Pada 3 April lalu, salah seorang melaporkan kehilangan smartphone-nya. Saat ditangi dan dilakukan pemeriksaan ke rumah korban, diketahui ada kerusakan jendela dan menjadi petunjuk jika HP korban diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab melalui jendela. Setelah melakukan pengembangan, pihak Satres Kimpore Star akan mendapati dan menuju ke salah satu orang, yakni SF warga Juwata Parmay, di mana yang bersangkutan melakukan aksinya terlebih dahulu melakukan pemantauan rumah yang ia sasar. Diketahui saat kejadian pelaku mengambil HP saat anak pelapor terlelap dan masuk melalui jendela yang sebelumnya dirusak oleh pelaku. Ibtu M. Aldi, Kasatres Kimpore Star akan menegaskan. Saat diinterogasi, pelaku mengaku jika sebelum melancarkan aksinya, ia sudah memantau rumah korban dengan waktu lama. Namun diakuinya pula jika sebelumnya tidak ada niatan untuk melakukan pencurian, namun dikarenakan ada kesempatan. Pelaku masuk melalui jendela dan langsung membawa HP korban, yang tidak jauh dari tempat korban tertidur. Jadi untuk saat ini, yang bersangkutan sudah kami lakukan penahanan di makhluk peresterangan dan untuk saat ini menjalankan pemeriksaan atau penyelidikan dan berlangsung. Kalau dari hasil keterangannya, memang yang bersangkutan ini mengaku tidak ada niatan awalnya, tapi pada saat dia melihat ada anak-anak yang main HP tersebut, dia langsung ada niatan jahatnya di situ. Tapi untuk modus tersebut masih kami coba dalami lagi, karena ada juga dengan modus-modus terlupa yang pernah terjadi di tarakan. Ini kami coba kembangkan. Ibtu M. Aldi juga mengatakan, pelaku SF saat ini sudah dilakukan pemeriksaan dan penahanan. Diketahui pelaku diamankan di kediamannya pada 27 Mei lalu di Juwata Permai. Bahkan pihak kepolisian terus menggali informasi terkait dengan tindakan pencurian pelaku. Dan berdasarkan dari keterangan pelaku, HP yang berhasil dicurinya tidak dijual, melainkan digunakan untuk bermain game. Tui Muhammad melaporkan.